Intro Seorang wanita lansia berumur 76 tahun berinisial M jadi korban pembunuhan oleh sopirnya sendiri berinisial H Kejadian itu terjadi di rumah korban di Kompleks Perumahan Geria Inti Sendosa Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Rabu malam tadi Tak hanya M, adik korban berinisial R berumur 66 tahun juga sempat diserang hingga mengalami luka-luka Koronologi kejadian itu bermula saat H yang usai mengantar majikannya R balik ke rumah Setelah sampai di rumah pelaku tiba-tiba membekap korban lain yakni M M dibekap dan disekap sejak pukul 16 lewat 00 hingga sekitar pukul 8 malam H bahkan sempat memukul rahang M sebanyak dua kali hingga akhirnya korban meregang nyawa R baru kembali usai isya saat pulang ke rumah R curiga lantaran kondisi gerbang digembok padahal ia tahu bahwa ada H dan M di dalam rumah tersebut Kepanikan R memuncak saat M yang tak lain adalah kakak nyek tak kunjung mengangkat telepon R lantas meminta tolong tetangganya untuk membuka gerbang secara paksa supaya ia bisa segera masuk Di dalam rumah kondisi gelap lantaran semua lampu sengaja dimatikan R kemudian menaiki tangga ke lantai dua dengan maksud mencari kakaknya Tiba-tiba pelaku muncul dari lantai atas dan langsung menyerang R dan warga yang mendampingi Warga yang bersama korban R sempat dipiting pelaku namun berhasil lepas dan berlari keluar meminta pertolongan Warga yang mengetahui ada kejadian itu lalu mengepung rumah TKP Warga juga menghubungi anggota polsek Tanjung Priuk yang segera meluncur ke lokasi kejadian Polisi lalu menggeledah rumah tersebut untuk mencari keberadaan pelaku Pelaku yang ternyata baru tiga bulan bekerja ini ditemukan bersembunyi di rooftop rumah yang merupakan tempat jempuran sambil membawa sebuah tas milik korban Dari hasil interrogasi dari tersangka motifnya adalah sakit hati terhadap majikannya yang berinisial R Dan yang kedua karena ingin menguasai harta benda korban Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!